Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemiksa yang bodeman, kucing merupakan hewan peliharaan yang banyak disukai kaum muslim Karena kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan sangat mengemaskan Seakin sayangnya ketika kucing peliharaan mati Kira membuat pemiliknya sedih bahkan menangis Lantas bagaimana hukum menangisi kucing yang mati tersebut? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Dalam Islam, kucing merupakan hewan yang sangat istimewa Karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis Hal ini membuat kucing sangat dihormati dalam Islam Sebagai hewan kesayangan Rasulullah SAW Kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis Bahkan juga hadir dalam berbagai perjalanan peradaban Islam Dalam tradisi Islam, kucing sangatlah dikagumi karena kebersihannya Mereka dianggap bersih secara ritual Dan dengan demikian, kucing diizinkan masuk ke rumah-rumah Bahkan ke masjid-masjid Termasuk ke dalam masjid Al-Kharam Bersihnya kucing juga telah tertuang dalam hadis yang berbunyi Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai Dan berada di sekiling kita Hadis riwayat Tirmizi Selama ribuan tahun, kucing telah beradaptasi dengan kehidupan manusia Dan mampu berevolusi secara khusus untuk menjadi sahabat manusia Bahkan menurut sebuah penelitian Kucing memiliki perhatian lebih kepada manusia yang menyayanginya Kucing sangat peka terhadap gestur emosi manusia Dan bisa mengetahui kapan sang pemilik merasa sedih atau bahagia Maka itulah kematian kucing peliharaan Sudah pasti membuat sedih sang pemilik kucing Berbicara tentang kematian kucing Tentu mengisahkan kepedihan mendalam bagi pemeliharanya Karena sang pemilik tidak hanya kehilangan hewan peliharaan Namun juga hilangnya sumber cinta tanpa syarat Segala kenangan indah terlahan sirna karena adanya kematian Terlebih jika kucing yang mati tersebut merupakan kucing kesayangan yang teramat jinak dan lucu Manusia berduka atas kematian kucing peliharaannya Dikarenakan kucing itu sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri Maka itu tidak mengherankan jika seseorang berduka setelah kehilangan kucing peliharaannya Kematian binatang peliharaannya jadi pengalaman yang menyakitkan Kita sebagai makhluk yang memiliki perasaan Menangisi kepergian hewan adalah hal yang wajar Meski begitu kematian kucing harus diterima dengan ikhlas Jadi kucing peliharaan yang mati boleh ditangisi sewajarnya saja Tidak berlebihan Jangan tangisi kucing sampai berlebihan hingga sakit atau stres Ingat segala yang bernyawa pasti akan mati Maka yang perlu kita lakukan hanyalah Menerima dengan ikhlas akan takdir Allah Oke pemirsa yang mau deman Itulah ulasan singkat mengenai hukum menangisi kucing peliharaan yang mati dalam Islam Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Selamat menikmati Selamat menikmati